Halo saudara-saudara, kembali lagi di Summary Daily Bible School, Saturday, June 17, 2023 Kali ini, pembahasan kita berdasarkan pernyataan berikut ini, yaitu I will not leave you comfortless Dan pernyataan ini kita temukan di John 14, ayat 18 Dan pernyataan yang bilang I will not leave you comfortless itu yang ngomong adalah Tuhan Yesus Artinya yang bilang I will not leave you comfortless adalah Tuhan Yesus Dan berbicara mengenai I will, ini bicara mengenai dispensasi nanti Dan berbicara mengenai leave you, ini artinya sedang berbicara waktu Tuhan Yesus pergi Artinya nanti waktu Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus enggak akan mengizinkan murid-muridnya tanpa penghibur Nah mari kita mengenalisa Waktu dibilang nanti Tuhan Yesus akan pergi, artinya nanti Tuhan Yesus enggak bersama-sama dengan murid-muridnya Melainkan sekaranglah Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya Artinya sekarang Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya Nanti Tuhan Yesus enggak bersama-sama dengan murid-muridnya Melainkan yang bersama-sama dengan murid-muridnya nanti ialah penghibur Hingga kita bisa bilang bahwa Tuhan Yesus bukan penghibur Mengapa demikian? Karena yang bersama-sama dengan muridnya nanti adalah penghibur Sedangkan Tuhan Yesus nanti sudah pergi dan enggak bersama-sama dengan murid-muridnya Nah kita tahu penghibur yang dimaksudkan di ayat 18 ini adalah Rokudus Jadi kalau bilang Tuhan Yesus bukan penghibur artinya Tuhan Yesus bukan Rokudus Dan waktu kita simpulkan Tuhan Yesus bukan penghibur dengan kata lain Tuhan Yesus bukan Rokudus Itu berdasarkan menganalisa bahan yang ada Sehingga kita lebih mudah untuk menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus bukan Rokudus Sedangkan untuk menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus adalah Rokudus Itu lebih sukar dibandingkan mau membuktikan Tuhan Yesus bukan Rokudus Mengapa lebih sukar karena itu perlu menggunakan bahan yang mentah tapi masih perlu diolah lagi Seperti sebuah contoh apple and pie apple Nah kalau pie apple itu masih perlu diolah Beda dengan apple yang tinggal langsung dipetik Jadi apple yang langsung dipetik ini adalah Tuhan Yesus bukan Rokudus Sedangkan kalau Tuhan Yesus adalah Rokudus Itu adalah pie apple nya yang perlu diolah Nah berdasarkan bahan mentah aja kita punya kesimpulan Ialah Tuhan Yesus bukan Rokudus Kita kembali lagi ke pernyataan tadi bahwa Tuhan Yesus akan pergi dan tidak akan membiarkan tanpa penghibur Dan penghibur kata lainnya adalah penolong Dan dari segi Tuhan Yesus yang kita kenal Tuhan Yesus itu gak pernah mau membiarkan murid-muridnya tanpa penolong atau penghibur Sehingga kita bisa bilang dong Tuhan Yesus kapan saja gak akan membiarkan murid-muridnya tanpa penghibur Artinya karena kapan saja gak pernah membiarkan tanpa penghibur Maka kita bisa bilang bahwa sebelum Tuhan Yesus pergi pun ada comforter Artinya waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya Comforter ada karena di setiap saat murid-murid ada comforter Dimana Tuhan Yesus gak mau membiarkan murid-muridnya tanpa comforter Sehingga waktu Tuhan Yesus pergi nanti murid-murid gak perlu bilang Oh gimana dong comforternya gak akan ada comforter lagi dong Karena kita tahu comforter itu setiap saat ada dan gak pernah tanpa comforter Atau bisa dibilang gak pernah bolong comforternya Walaupun Tuhan Yesus pergi Karena baik sebelum Tuhan Yesus pergi maupun waktu Tuhan Yesus pergi Comforternya tetap ada Sehingga kita bisa bilang Tuhan Yesus adalah comforter Dan kenapa Tuhan Yesus adalah comforter? Karena hanya ada satu comforter Dan dari mana saya tahu bahwa hanya ada satu comforter? Karena dibilang saya akan pergi Lalu saya yang akan datang Artinya cuman sayalah comforternya Tapi kenapa dibilang yang lain? Kan lain itu menganjurkan lebih dari satu Iya waktu saya pergi saya akan datang Tapi sudah beda dia punya bentuk Walaupun itu masih saya Sehingga walaupun dibilang yang lain Yang lain itu adalah bentuknya yang berbeda dari saya yang sama Ini namanya alos Alos artinya beda form tapi sama kind Dan kesimpulannya ialah Saya ini adalah berbicara mengenai Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus adalah comforternya murid-murid sekarang Dan waktu Tuhan Yesus pergi Tuhan Yesus enggak akan mengizinkan murid-muridnya tanpa comforter Dan karena comforternya cuman satu Artinya yang akan menggantikan saya adalah saya Walaupun dibilang yang lain Tapi ingat itu bentuknya aja yang berbeda Tetapi masih sama jenis Itulah kita punya summary morning worship Biarlah saudara-saudara yang mendengarkan bisa benefit dan mengerti Tuhan Yesus memberkati Bye-bye